Oke friends, kita ketemu lagi di analisa dari gold dari kebun saham, market outlook kebun saham. Kita akan langsung saja posisi gold secara daily masih dalam kondisi bay wave, seperti ini gambarnya. Jadi ada dua skenario yang akan terjadi pada gold ini. Yang pertama adalah gold akan langsung dia turun ke sini. Jadi kalau kita lihat di sini, divergen akan terjadi, sehingga pembalikannya gold itu akan cukup bagus nantinya, ke sini bisa. Ini adalah skenario pertama. Jadi Senin, Selasa, pembukaan, maka gold langsung akan turun ke arah sana. Tetapi, ini adalah skenario pertama, langsung turun. Oke, tetapi ada hal lain yang perlu kita pertimbangkan, yaitu melihat dari struktur ini, sebenarnya dia langsung turun itu probabilitasnya masih tidak memungkinkan. Jadi kita catat ya, bahwa skenario pertama adalah ini. Skenario pertama, oke. 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 Skenario pertama ini ya. Kita lihat di time frame yang lebih kecil ya, di H4. Oke, di H4. Untuk bisa perform skenario pertama sangat dimungkinkan ya, dan langsung akan terjadi divergen di sini. Kelihatan banget ya, divergennya. Sehingga untuk dia bisa mantul ke atas, itu juga cukup sangat besar sekali kemungkinannya. Oke. Oke, saya akan screen dulu, screenshot dulu, supaya kita bisa kirim ya. Oke. Oke, yes. Saya akan copykan ke grup. Skenario pertama. Oke. Itu adalah skenario pertama, gold langsung akan turun dan kemudian dia akan naik, karena adanya divergen. Oke, yang kedua adalah, kita akan ganti labelnya skenario ke dua. Skenario kedua, oke. Skenario kedua. Skenario kedua adalah yang akan terjadi. Ini, harga akan naik dulu di sini. Setelah itu, dia baru akan turun di sini. Setelah itu, dia baru naik. Nah, ini merupakan skenario kedua. Karena di sini ada, ini ya, belum terjadi ya. Jadi kalau kita gambar wave B-nya ini. Oke. A, ini yang saya gerak-gerakkan ini A. Kemudian ini adalah C-nya di sini. Baru, setelah itu, akan terjadi sebuah gelombang seperti ini. Nah, yang akan menyelesaikan C di sini. Di mana itu adalah lanjutan dari penurunan ini. Oke. Lanjutan dari penurunan ini. Oke. Berarti itu ya. Yang akan, yang bisa akan terjadi. Ini adalah skenario ke dua. Oke. Mana tadi gambar saya? ya, skenario kedua. Jadi, baik skenario pertama maupun skenario kedua, harga gold pasti akan naik lagi. Pasti dia akan naik menembus ke 1540, bahkan sampai 1600. Yes. Oke. Tadi tulisan saya di mana ya? Kehapus ya. Oke. ini adalah skenario skenario kedua. Yes. Saya akan input dulu. Copy dulu. Oke. Ini skenario kedua. Oke. selanjutnya saya akan memperkenalkan kita pada sebuah program Zoom yang sudah saya siarkan juga di grup supaya kita bisa melihat secara live analisa tentang gold ini bagaimana. Jadi, kalau kita melihat secara langsung dengan cat yang lebih jelas ya. Kalau melalui Instagram live itu kan saya rekam. Itu gambar catnya kurang bagus. Tapi kalau seperti ini itu bagus ya. Sehingga bisa kita lihat bersama ya. Bagaimana sih gelombang-gelombang atau wave atau situasi bahwa impuls A, impuls C, kemudian wave B-nya di mana kita bisa tahu. Nah, tapi kalau seperti ini kita akan melihat catnya dengan lebih jelas. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan komen. Mohon untuk like juga dan juga sharekan pada orang lain. Kiranya analisa ini bisa menjadi patokan untuk bisnis Anda, untuk trading Anda, dan Anda juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain bisa mengetahui tentang pergerakan gold yang akan terjadi ke depannya melalui skenario-skenario yang kebun saham bisa analisa. Oke, saat ini dari kami kebun saham, kami mengucapkan thank you very much. Kebun saham out. Sukses untuk Anda semua. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.